Hai kelovers apa kabar semuanya welcome back to kapan lagi on air editing artis with me Tiara Wow udah lama banget ya Tiara gak nyapa nih kelovers nih kelovers kangen gak apa Tiara Tiara rindu sekali sama kelovers semoga kalian juga rindu ya ke Tiara by the way apa kabarnya nih sekarang sudah bulan Desember ya udah akhir tahun gitu kayaknya lagi sudah ganti tahun kayaknya cepet banget ya kayaknya tuh tahun ini cuman Januari Februari terus cipu-cipu udah Desember aja gitu ya cepet banget by the way sore hari ini jadi nih sore hari ini kita bakal ngobrol sama salah satu solos ya tadinya dia adalah vokalis dan tapi karena suatu kejadiannya sekarang dia berarti solos dan dia barusan aja merilis single terbaru ya nah cukup cukup udah ditanya nanti juga sih ini singlenya ya dan Tiara juga udah dengar bagus banget lagunya videonya juga keren banget nah katanya nih proses produksinya cukup lama kalau dari produksi lagunya sampai menutupnya cukup lama apa ya yang sebenarnya mau buat produksi single ini lama nanti kita bakal tanya-tanya langsung Oke ini bingung-bingung kita udah hadirin Tiara udah lagi di mobilnya lagi di jalan nih nggak apa-apa ya Oh nggak apa-apa yang penting yang penting sinyal aman segala aja suara aku jelas ya aman ya suara aku jelas Oh jelas sekali boleh nih Eva bisa apa dulu nih temen-temen nih Evan Astik kawan Seventeen kaya lovers tadi tadi udah nungguin di kapan lagi di kapan lagi.com tuh kapan ya aku visit di kawasan aku terakhir itu berapa tahun yang lalu gitu. Oh udah lama banget. Sepertinya aku belum jalan kapan lagi ya baru. By the way Iman selamat sih untuk single Janji Hati keren sekali lagunya bagus banget video kliknya juga oke banget keren 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 keren. By the way kenapa kenapa baru dirilisnya di akhir tahun 2020 ini pasti udah kawan Seventeen, Evan Astik ini pasti udah nunggu-nunggu banget nih kenapa lama? Apakah teman di akhir tahun 2019? Pertama itu karena sebenarnya harusnya loginnya rilis ke bulan April. Oh lama banget cuman ya. Cuman karena karena pandemi jadi mundur-mundur-mundur-mundur nah kalau sampai dua tahun sih ya yang pertama maksudnya karena setelah kira aku rilis single itu sama Seventeen itu judulnya jangan dulu pergi. Nah itu tuh bulan sekitar Oktober 2018. Nah cuman kan waktu itu di Desember 2018 kan aku kena maksudnya setelah itu terkenal musibah kejadian yang gak mengenakan. So aku butuh waktu sih sebenarnya kurang lebihnya begitu sih sebenarnya sampai lama sebenarnya butuh waktu gitu buat kayak balik lagi ke musik penyesuaian dari segala masa. Nah terus tadi Evan bilang harusnya di bulan April berarti tertundanya juga karena pandemi ini ya? Betul banget. Dan akhirnya karena sekarang kondisi sudah membaik ya Evan ya? Ya Alhamdulillah udah membaik pandeminya mudah-mudahan sih mudah-mudahan sih. Ini udah agak-agak surut-surut nih udah agak surut-surut jadi mudah-mudahan mudah-mudahan cepet hilang. So kayak kayak udah udah agak surut ya ayolah kita keluar dari single. Akhirnya nih gitu. Nah ngomong-ngomong soal pandemi nih Evan ya. Setelah pandemi COVID-19 kan ya mau gak mau kita harus membiang diri di rumah gitu kan. Gak bisa ketemu teman gitu kan. Gak bisa ketemu keluarga gitu kan. Dan banyak orang yang akhirnya burnt out gitu. Kayak capek gitu kan. Kesel, exalted lain deh ya. Nah kalau Evan sendiri nih menjaga supaya tetap waras di tengah pandemi COVID-19 gini supaya gak mandek kreatifitasnya dalam berkarya. Gimana caranya Pak? Tapi ini aku suka banget. Aku suka kata-kata gimana caranya biar tetap waras. Biar tetap insane gitu ya. karena bener juga maksudnya banyak sekali orang-orang yang maksudnya losing insanity gitu. Kayak jadi kayak bingung mau ngapain stress bla 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 gitu. Kalau karena gini karena menurut gue si pandemi ini menurut gue bener-bener apa ya. Lo bener-bener maksudnya kita kita tuh bener-bener sebenernya harus malah gini malah boleh melakukan apa saja. Kalau menurutku ya as long as protokol kesehatan tetap dijalankan tapi. Iya jadi kayak misalnya malah lebih baik kayak olahraga kalau misalnya memang perlu jalan-jalan misalnya. Maksudnya jalan-jalan maksudnya gak di kerumunan orang ya. Misalnya kayak gini kayak gue dan beberapa temen-temen bersepeda gak remeh-remeh banget. Itu dan menjaga protokol kesehatan itu sering banget sepedaan misalnya ke lece lah yang mura-mura dari deket-deket misalnya ada gunung gue lupa tuh gunung deket sementul situ. Jadi cari yang hijau-jauh biar tetep waras biar tetep seger biar tetep semangat. Nah itu sih. Nah kalau Ivan sendiri nih tadi ngomong di tengah pandemi gini jadi mungkin jadi ada waktu nih untuk olahraga gitu. Ivan sendiri berarti sekarang jadi menggeluti olahraga apa nih karena ada pandemi COVID-19 ya? Apa ikut-ikutan? Jadi ikut sepedaan juga atau lain-lain gitu? Ini kebetulan, ini kebetulan gue masuk baru. Hai Pak siap. Siap silahkan. Ya terima kasih. Ini kebetulan, ini kebetulan gue lagi di GBK. That's why gue harus pake Masker. Harus pake masker karena tadi baru saja harus melewati pemeriksaan. Dan sekarang memang lagi pengen sepedaan. Jadi kayak... Oh oke. Iya jadi bener-bener... Pas banget pas ditanya sepedaan. Dan ya memang kalau dibilang sih maksudnya memang kalau dibilang sih kayak keikut tren sih. Bener memang keikut tren. Kan sekarang lagi tren banget tuh ya sepedaan nih sepedaan. Yang suka ikan main cupang. Yang ibu-ibu sukanya tanaman. Yang jadi mahal-mahal banget tuh. Iya bener. Tapi ya maksud gue apapun itu. Whatever. Maksudnya whatever we do. Yang penting as long as... Apa ya. Kita happy gitu. Gue happy. Dan kebetulan sepedaan ini menurut gue juga bisa bikin sehat. Jadi maksudnya gue seneng gitu. Refreshing juga kan. Mendapatkan udara segar sambil olahraga tuh. Kan kalau happy, imun lebih bagus kan untuk melawan kopernya itu. Iya bener. Nah by the way fan. Di sama pandemi gini kan banyak nih ya musisi-musisi yang akhirnya gak dapat. Yang gak bisa tampil off air gitu. Cuman kayaknya aku denger-dengar beberapa tuh udah bisa nih tampil off air gitu. Nah Ivan sendiri udah mulai-mulai tampil off air gak nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena sih gak berbapet buat nyombong gitu. Maksudnya... Gak apa-apa nyombong aja. Ya. Maksudnya kalau dibilang penuh sih jauh banget gitu. Dibanding yang kemarin jauh gitu. Cuman memang maksudnya gue bersyukur banget kalau ternyata di pandemi ini. Maksudnya banyak gue kadang-kadang sedih gitu. Banyak banget teman-teman musisi yang susah banget gitu dapet panggungan. Gue kadang-kadang masih suka dapet gitu. Dan itu maksudnya gue bersyukur banget. Walaupun maksudnya ada juga yang kayak misalnya virtual ada. Ada juga yang off air tapi berjarak. Berjarak banget juga ada. Ada juga yang wedding tapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Itu juga ada juga gitu. Tapi ya bersyukur gitu. Oh masih ada aja nih rejeki gitu. Walaupun mungkin gak seperti dulu ya. Yang penting. Oke Yvonne thank you. Terima kasih. Terima kasih. Sekses untuk janji hati. Semoga ditunggu-tunggu karya-karya selanjutnya. Dan semoga selesai terus ya di tengah. Amin selesai juga ya. Terima kasih banyak. Thank you thank you thank you. Yvonne mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Yvonne ya. Amin. Ya makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di Kapan lagi on air selanjutnya. Dan Kai Lawler ingat pesan ibu ya. Kita masih disempat pandemi. Jadi harus ingat pesan ibu. Cucu tangan. Pakai masker. Dan. Jika jarak. Eh sampai sampai. Jika jarak. Jadah Kai Lawler. Bye. Piii. Jika jarak. Ibu panting adatischen consumption Jetpo感 sayur- amongst kalian- Terima kasih.